Cula naga pendekar sakti jilid 4. Justeru sejak 3 tahun yang lalu dari sahabat-sahabatku ada kabar bahwa dia sudah turun gunung dan mengacau rimba persilatan dengan kekejamannya, kecil besar dan wanita pria. Bahkan binatang-binatang yang bertemu dengannya, seperti bebek, ayam ataupun anjing, memiliki nasib yang buruk juga, karena akan dibunuh pula. Hanya yang mengherankan, menurut sahabat-sahabatku, dia masih tetap muda jelita, sangat cantik sekali dengan pakaian sutra putihnya, usianya mungkin baru 20 tahun lebih. Padahal, dulu saja sudah 20 tahun lebih, dan kini tentunya dia sudah berusia 40 tahunan. Apakah memang dia pun mempelajari ilmu yang khusus untuk bisa awet muda? Setelah bercerita begitu, Bu In menghala nafas dalam-dalam, dia bilang lagi, dia si tio dan bernama Enggoat. Ingatlah olahmu, jika memang aku sampai terbinasa di tangannya dan kalian ibu anak bisa lolos, suatu saat kelakau harus membalaskan penasoranku. Sekarang sudah tidak ada waktu lagi untuk menceritakan sebab-sebab permusuhan kami, nanti kalau ternyata aku bisa lolos dari maut, waktu itu akan ku ceritakan sejelas-jelasnya. Ayo cepat, sekarang juga kau ajak ibumu untuk menyingkir dari rumah ini waktu berkata begitu, sikap Bu In gelisah agak panik, tegang. Yang lanjadi menitikan air mata. Tia, apakah tidak mungkin lagi buat kita bersama-sama dengan Hang Su Heng untuk coba mengadakan perlawanan guna menghadapinya? Siapa tahu ada perubahan dan bisa lolos dari bahaya? Tiba-tiba muka Bu In jadi bersungguh-sungguh, dengan kumis jenggotnya yang sudah memutih itu bergerak-gerak, tampaknya dia marah. Yang lan, apakah sekarang kau sudah tidak mau mematuhi lagi perintahku? Kaget yang lan. Sejak kecil sampai dewasa belum pernah menyaksikan ayahnya marah, dia pun belum pernah dibentak seperti itu. Tia, kau, si gadis jadi menangis keras. Sejenak kemudian kemarahan Bu In menurun. Dia memeluk putrinya. Lanji ye, pergilah ajak ibumu menyingkir, katanya dengan suara yang berubah jadi lembut lagi. Kau memang kau sayang padaku, kau harus menuruti kata-kata ayah. Pergilah. Percuma saja kalau kita harus mati semua di tangan dia. Biarlah aku sendiri yang akan menghadapinya. Sebentar lagi aku pun akan perintahkan Tiamlu buat mengajak lem siadin Giyokhan menyikir dari rumah ini, sebelum dia muncul. Maka, sekarang cepatlah berkemas, bawalah yang perlu saja, lalu ajaklah ibumu menyingkir, semakin jauh semakin baik. Yang Lan tidak berani membantah, dia menghapus air matanya, katanya, baiklah Tia, tetapi, tetapi. Alis Bu In mengkerut. Ayo pergi. Cepat bentaknya. Yang Lan tidak berani membantah lagi, walaupun hatinya merasa berat harus mengajak ibunya menyingkir dan meninggalkan ayahnya menghadapi musuh yang tampaknya disegani dan memiliki kepandayan yang tidak di sebelah bawah kepandayan ayahnya. Dia menangis sesenggukan berlari ke kamarnya untuk mengemasi barang-barang seperlunya. Setelah Yang Lan meninggalkannya, Bu In berdiri bengong di kamar semedinya, mengawasi bangkai-bangkai ayam yang terpantek ditembok. Dia menghelah nafas berkali-kali dengan muka pucat. Perlihan sekali bibirnya terdengar menggumam, pembalasan, pembalasan setelah mengawasi bangkai-bangkai ayam yang terpantek sekian lama, ia pun keluar dari kamar semedinya. Memanggil Teng Kui, yang diperintahkan memanggil Hang Tiam Lu. Cepat Tiam Lu datang menemuinya. Tiam Lu heran melihat gurunya berdiri di depan pintu kamar semedi dengan wajah yang luar biasa, pucat dan muram, tidak biasanya sikap gurunya. Tadi waktu Teng Kui menyampaikan ia dipanggil Sang Guru, Tiam Lu sudah bertanya-tanya di dalam hati, apakah gurunya ingin mendengar cerita peristiwa menyedihkan dari bencana yang menimpali keluarga Jenderal Gio Ahu? Tapi, setelah melihat keadaan gurunya seperti itu, Tiam Lu cepat menduga, pasti terjadi sesuatu yang hebat. Suhu, Tiam Lu menghampiri dan memberi hormat. Ada apakah, Suhu? Tampaknya ada sesuatu yang tidak beres? Muin tidak menyahut pertanyaan muridnya, dia mengajak Tiam Lu masuk ke dalam kamar semedinya, melihat bangkai-bangkai ayam yang terpantek ditembok dan bendera segitiga yaak dilukis oleh darah, hati Tiam Lu tercekat. W.E. Simmoli tanda seru-berseru Tiam Lu dengan tubuh agak menggigil. Ya, tiga tahun belakangan ini memang ku dengar dari sahabat-sahabat Kang Lu. Dia digelari sebagai B.E. Simmoli, kata Bu In dengan sikap lesu, kau pernah mendengar tentangnya. Bukan hanya mendengarnya saja, Suhu. Waktu dalam perjalanan kemari, kami bertiga telah bertemu dengannya dan hampir saja Tecu mati di tangannya, diserang oleh jarum-jarum beracunnya. Tanda seru. Sambil berkata begitu Tiam Lu membuka baju di bagian dada dan memperlihatkan bekas luka-luka jarum timpukan B.E. Simmoli Liok Sielan. Muka Bu In berubah hebat, dia menghampiri dua langkah lebih dekat pada Tiam Lu, tanyanya dengan suara tergetar, kau, pernah bertemu dengannya? Tiam Lu mengangguk dan menceritakan pengalamannya, waktu terjadi serangan orang-orang Kaisar Yang Cheng, di mana dia berhasil meloloskan diri, demi melindungi dan menyelamatkan anak. Satu-satunya dari Jenderal Giokau, agar tidak terbinasa oleh orang-orang Kaisar. Juga diceritakan pertemuannya dengan sepasang tabib hutan, yang kira memberikan pengobatan atau pertolongannya aneh sekali, juga pertemuannya dengan B.E. Simmoli Liok Biyelan, wanita pembunuh nomor satu di dunia itu. Oh 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 kalau saja sepasang tabib hutan berada di sini, mungkin kita masih bisa menghadapi bencana yang akan menimpa keluarga yang mengeluh Bu In setelah selesai mendengar cerita muridnya. Apakah B.E. Simmoli punya ganjalan dengan suhu tanya Tiam Lu, jadi ikut tegang? Bu In mengangguk dengan wajah murung. Ya, itulah urusan belasan tahun yang lalu. Tetapi, coba kau ceritakan ciri-ciri B.E. Simmoli padaku. Kata Bu In dengan sepasang alis mengerut. Tiam Lu menceritakan ciri-ciri B.E. Simmoli. Ker berpakaiannya, wajahnya dan juga ker-ker iblis wanita itu bicara. Aneh. Sungguh aneh menggumam Bu In setelah mendengar tentang ciri-ciri B.E. Simmoli, keningnya berkerut dalam-dalam. Mengapa dia bisa awet muda seperti itu? Ilmu apa yang dipelajarinya kemudian dia menoleh kepada muridnya, tanyanya, apakah kau melihat jelas wajahnya? Ya Su Hu, mengangguk Tiam Lu, dia heran melihat kelakuan gurunya. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Su Hu? Usianya kata Bu In. Umur iblis wanita itu yang sangat mengherankan. Te Ocu memperhatikan dengan jelas, wajahnya memang cantik dan masih muda sekali Su Hu, mungkin baru 20 tahun. Dia memiliki wajah yang dingin, tidak memperlihatkan perasaan apapun juga. Aneh. Lalu apalagi yang kau ketahui mengenai dia tanya Bu In. Apa yang Te Ocu dengar dari teman-teman dalam Kang Ou, iblis wanita itu puteri dari keluarga Liok, namanya Biyelan. Apa? Si Liok tampak Bu In kaget. Ya, orang-orang Kang Ou mengetahuinya dia bernama Liok Biyelan, Su Hu. Oh oh oh, urusan jadi semakin rumit. Aneh sekali. Jadi dia bukan Tio Eng Goat? Tio Eng Goat? Siapa dia Su Hu? Iblis wanita yang bergelar Dwee Sim Moli itu Tiam Lu menggeleng. Maafkan Su Hu, Te Ocu kurang begitu jelas tentang dia. Apakah dia Liok Biyelan atau Tio Eng Goat? Te Chu tidak berani memastikannya. Akaha, urusan mengapa jadi demikia perwet menggumambuin. Apakah iblis wanita yang menyatroniku ini bukan dia? Tapi tidak mungkin, bendera segitiga dengan di dalam bendera itu tertera lukisan bulat kecil adalah tanda pengenal dia. Apakah munculnya dia kembali dalam Kang Ou setelah menghilang belasan tahun, lalu disertai dengan penggunaan nama baru? Tiam Lu cuma mengawasi bingung pada gurunya. Bu In menghala nafas dalam-dalam waktu mengetahui muridnya tengah mengawasi terheran-heran dan bingung padanya. Tiam Lu, kini aku ingin memberitahukan kepadamu, bahwa iblis wanita itu mengancam akan membunuh seluruh keluarga yang, bahkan kau bersama Lem Sie serta Gio Khan sudah dimasukkan dalam daftar, lihatlah, jumlah bangkai ayam itu 12 ekor. Sedangkan di rumah ini hanya berpenghuni 9 jiwa. Aku, Subo, istri guru, dan Sumo Ai, adik seperguruanmu, ditambah 6 orang pelayan, 3 laki-laki dan 3 wanita. Ditambah dengan kau, Lem Sie serta Gio Khan, jumlahnya jadi 12 ekor. Karenanya, kau harus mengajak Lem Sie serta Gio Khan cepat-cepat menyingkir dari rumah ini. Biarkanlah aku menghadapi sendiri iblis wanita itu. Walaupun dia tangguh, tetapi rasanya aku masih bisa menghadapinya untuk seharian. Nah, pergilah kau menjajak Gio Khan dan Lem Sie. Anak itu harus diselamatkan, dia putra satu-satunya General Gio Kau yang masih hidup. Pergilah. Pucat muka Tiam Lu, dia kaget mendengar perintah gurunya. Cepat-cepat dia menekuk lututnya, berlutut di depan gurunya, Su Hu, janganlah menyuruhku untuk meninggalkan Su Hu. Walaupun bagaimana bahayanya iblis wanita itu, Tio Chu akan mendampingi Su Hu buat menghadapinya. Tanda seru. Tiam Lu, apakah sekarang kau mulai membangkang terhadap perintahku bentak Buen, yang tiba-tiba tampak jadi gusar serta suaranya keras meninggi. Tiam Lu tetap berlutut mengangguk-anggukan kepalanya sambil menangis. Janganlah Su Hu menempuh bahaya seorang diri. Tio Chu belum pernah melakukan sesuatu buat Su Hu. Ijinkanlah sekali ini Tio Chu mendampingi Su Hu buat menghadapi iblis wanita itu. Kalau memang harus buang jiwa di tangan iblis itu, hati Tio Chu puas, kata Tiam Lu dengan air matu bercucuran ras. Hati Buen jadi tergoncang, dia terharu melihat kesetiaan muridnya. Dia tertegun bengong di tempatnya dengan matu yang merah, air matu mengembang di matanya, sehingga tampak berkaca-kaca. Tiam Lu, bangunlah perintahnya sambil mengangkat pundak muridnya. Kemudian katanya lagi, aku mengetahui baktimu sebagai muridku, Tiam Lu. Tetapi yang harus kau ingat adalah keselamatan Giyok Han. Dia jauh lebih berarti dari segala galanya. Tanggung jawabmu besar sekali terhadap keselamatan jiwa anak itu. Nah, pergilah. Turutilah kata-kataku tanda seru. Tiam Lu mengjeleng sambil menghapus air matanya. Percuma saja Su Hu. Bue si Moli tangguh sekali, terlebih-lebih racunnya. Rasanya, kalau sekarang Tio Chu mengajak Giyok Han menyingkir, itu pun sudah terlambat. Pasti iblis wanita itu sudah berada di sekitar tempat ini. Karenanya, izinkanlah Tio Chu mendampingi Su Hu untuk bersama-sama menghadapi iblis itu. Terharuan melihat kesetiaan muridnya. Alasan yang dikemukakan Tiam Lu pun bisa diterima dalam akal sehat. Bukanlah Bue si Moli sudah berkeliaran di sekitar tempat ini? Bahkan, dia sudah berhasil menyelusup masuk ke kamar semedibuin, memantek belasan bangkai ayam, tanpa ada seorang pun yang mengetahui. Karenanya, kilau Tiam Lu mengajak Giyok Han menyingkir, itu sama. Bahayanya dengan berdiam di tempat ini. Kalau di tengah cayan iblis wanita itu menghadang dan membunuh Tiam Lu bertiga Giyok Han dan Lam Si Ye, bukankah itu lebih berbahaya? Bukankah seorang diri saja Tiam Lu tidak mungkin bisa menghadapi iblis wanita yang tangguh itu? Akhirnya, setelah menghela nafas dalam-dalam, Bu In mengangguk. Baiklah Tiam Lu, tetapi kau harus melihat gelagat. Kalau sekiranya bencana sudah tidak bisa dilakukan, maka kau harus berusaha membawa Giyok Han menyingkir dan membiarkan aku seorang diri coba menghadapi iblis itu. Tiam Lu mengangguk dengan berduka. Dia sudah melihat Bu E. Simmoli, karenanya dia tahu iblis wanita itu selain tangguh ilmu silatnya, juga liahai racunnya. Kalau hanya ilmu silatnya belaka, belum tentu gurunya gentar menghadapi iblis wanita tersebut. Walaupun belum tentu gurunya bisa merubuhkan iblis wanita itu, namun Bu E. Simmoli pun rasanya sulit buat merubuhkan gurunya. Sekarang justru kenyataan yang ada Bu E. Simmoli liahai dengan racunnya, karenanya dia jadi sangat berbahaya sekali. Walaupun Bu In tangguh, tak diragukan dia bisa menghadapi racun iblis wanita itu. Tiba-tiba Bu In teringat sesuatu. Cepat-cepat dia keluar dari kamar semedinya untuk pergi mencari Yang Lan, membatalkan perintahnya agar Yang Lan mengajak ibunya menyingkir dari rumah ini. Rupanya Bu In sudah menyadari, kalau Yang Lan berdua istrinya menyingkir dari rumah ini, belum tentu bisa dijamin keselamatannya, bahkan jauh lebih berbahaya. Kalau iblis wanita itu menghadang mereka, siapa yang bisa menghadapi? Yang Lan seorang diri tentu sulit bisa meloloskan diri dari ancaman maut di tangan iblis wanita itu jika di rumah ini, berarti Bu In, Hang Tiam Lu dan Yang Lan bertiga masih bisa bergabung untuk menghadapi Bu E. Simmoli. Segera Hang Tiam Lu ajak berunding oleh Bu In dan Yang Lan, dengan cara bagaimana mereka bisa menghadapi iblis wanita Im. Bu In minta Tiam Lu menceritakan lagi pengalamannya waktu dilukai oleh Bu E. Simmoli untuk mencari kelemahan iblis wanita itu. Semua pelayan keluarga Yang, termasuk Tengkui diperintahkan semunyi di ruang tengah. Demikian pula Lem Sia dan Giyok Ban, ditempatkan di ruang tengah bersama-sama para pelayan-pelayan itu, yang semuanya diliputi perasaan tegang. Perjamuan yang semula ingin diselenggarakan sore ini, jadi dibatalkan. Waktu lewat serasa merambat sedetik demi sedetik sangat menggelisahkan, suasana tegang meliputi mereka. Walaupun Yang Bu In berusaha bersikap tenang, tetapi ia selalu gagal, karena dari sikapnya jelas ia sangat gelalisah dan bingung. Mukanya pun agak pucat. Bu In Bli siap-siap di ruang belakang sedangkan Tiam Lu di ruang depan. Yang Lan sendiri berada di dekat ruang tengah, bersama ibu, Giyok Hon, Lem Sia dan Kinam orang pelayan keluarga Yang. Suara berkersek sedikit saja bisa mengejutkan mereka. Tetapi Bu In Bli si Moli yang ditunggu-tunggu itu belum juga datang, karena sejauh itu belum lagi diketahui kapan iblis wanita tersebut akan menyetroni keluarga yang tersebut. Hari sudah merambat mendekati maghrib. Yang Lan perintahkan seorang pelayannya untuk menyalakan api penerangan. Ketegangan dan kegelisahan yang menguasai orang-orang yang ada di rumah keluarga yang tersebut semakin lama semakin hebat. Mereka selalu dicekam oleh perasaan khawatir, kalau-kalau iblis wanita itu menyerang secara membokong, murcul dengan tiba-tiba. Kewaspadaan tetap tinggi, setiap ada suara yang bagaimana perlahampun, mereka pasti akan menoleh untuk melihat dan memperhatikan penuh kewaspadaan. Hati mereka berdebar-debar diliputi kegelisahan dan khawatir. Dalam keheningan yang ada itu, mendadak terdengar suara gelang pintu yang terbuat dari kuningan dibentur-benturkan keras kepada pintu luar rumah keluarga yang suaranya menggema nyaring sekali. Tiamlu sampai melompat berdiri dengan tangan mencekal pedang erat-erat, hatinya berdebar keras. Apakah si iblis sudah datang? Buen pun yang berjaga-jaga di ruang belakang, ikut tercekat hatinya. Sepasang alisnya mengkerut. Siapakah yang telah menggedor-gedor pintu luar itu? Tanda tanya. Si iblis wanita lah yang datang. Tetapi dia tidak berani meninggalkan tempatnya, dia hanya memasang pendengarannya. Kalau memang si iblis yang datang, dia akan segera keluar untuk membantui Tiamlu. Dengan muka agak pucat dan hati tegang Tiamlu menghampiri pintu rumah. Kembali gelang kuningan pada pintu dibentur-benturkan keras sekali, disusul dengan suara seseorang menggerutu, Oh oh oh, manusia-manusia tuli semua. Sungguh menyebalkan. Itulah suara laki-laki. Tiamlu berkurang khawatirnya, tapi tetap berwas pada waktu membuka daun pintu. Seorang pemuda berpakaian pelajar berdiri dengan sikap yang angkul. Ketika melihat Tiamlu, dia melirik dengan sorot metah yang sinis. HMM, satu jam lebih tuan mudamu menunggu di sini, apakah kalian tulis semua tanda seru tegurnya tawar? Hang Tiamlu tidak kenal pemuda ini dia mengawasi sejenak, lalu tanyanya, siapakah hengtai dan siapakah yang hengtai cari? Alis pemuda itu berkerut, dengan sikapnya yang angkuh, pemuda itu yang tidak lain dari Chiai San Hoat. Bilang, aku tadi sudah meninggalkan pesan kepada salah seorang pelayan keluarga yang, agar yang siochia datang ke taman lo Sikwan. Tapi mengapa yang siochia tidak datang? Apakah memang keluarga yang mulai berkepala besar dan ingin cari gara-gara dengan kutanda seru? Tidak senang Tiamlu melihat sikap pemuda itu, tetapi waktu itu justru keluarga yang tengah terancam bencana yang besar dia berusaha menahan diri dan memaksakan tersenyum, maafkan, yang siochia justru sedang sibuk sehingga tidak bisa menemui hengtai. Nah, rasanya lebih tepat kalau lain waktu hengtai datang berkunjung lagi kemari mungkin yang siochia bisa menemuimu. Dengan sikap yang angkuh dan tangan dipinggang, Chiai San Hoat membentak, apa? Lain waktu kembali kemari? Cepat panggil yang siochia buat menemuiku dan waktu membentak begitu, metu Chiai San Hoat terpentang lebar-lebar, mendeli. Tiamlu semakin tidak menyukai pemuda itu di depannya. Kalau saja terjadi di waktu-waktu biasa, tentu dia akan menghajar babak belur pemuda kurang ajar tersebut. Belum lagi dia bilang apa-apa lagi dari dalam sudah terdengar teriakan yang lan, Hang Suheng, dia pemuda ceriwis putra Tiyahu di kota ini, dia ingin berbuat kurang ajar pada keluarga yang beri tanda metu agar di waktu mendatang dia tidak terlalu tekabur. Walau tidak mengetahui duduk persoalannya, tetapi mendengar anjuran yang lan, Tiamlu seketika bisa mengambil kesimpulan bahwa pemuda ini pasti bukan orang baik-baik, katanya, nah, kau sudah mendengar sendiri bukan? Yang siochia tidak mau menemuimu. Pergilah, sebelum terjadi sesuatu yang kurang baik untukmu dingin sekali suara Tiamlu. Chie San Hoat masih bertolak pinggang dan sikapnya semakin menjadi-jadi. Oh, benar-benar keluarga yang cari penyakit. Biar, aku akan masuk melihat, berapa hebatnya keluarga yang sehingga tekebur seperti itu. Dia pun segera mementang kedua kakinya melangkah mau masuk melewati Tiamlu. Mendeluh hati Tiamlu menyaksikan kelakuan si pemuda yang kurang ajar ini. Waktu itulah tangan kirinya diulur buat menjambak pundak pemuda tersebut. Maksudnya mencegah pemuda itu masuk melewati pintu gerbang. Chie San Hoat merasakan sambaran angin di belakangnya, ia memutar sedikit pundaknya dan menggeser kaki kanannya, tangan kirinya tiba-tiba mencolok ke arah metu Hang Tiamlu itulah serangan telengas dan keji. Benar-benar diluar dugaan Hang Tiamlu. Untung saja serangan itu dilakukan Chie San Hoat yang tenaga dalamnya belum terlatih baik, kalau dilakukan oleh seorang ahli ini secaya celakalah Tiamlu, apalagi memang dirinya belum lagi semibuh dari luka di dalam. Mengetahui Chie San Hoat memang bukan orang baik-baik, melihat Kero menyerangnya yang begitu kejam, cepat Tiamlu merubah kedudukan tangannya. Jika semula ia hendak mencengkeram, sekarang jari-jari tangannya terkepal dan tahu-tahu menghantam tepat dada Chie San Hoat. Karena tangannya itu diturunkan dan meluncur melebih kecepatan sambaran tangan Chie San Hoat sendiri. Tercekat hati Chie San Hoat, tapi ia tidak bisa berbuat lain, hanya menjerit keras ketika dirasakan dadanya sakit luar biasa, tubuhnya juga melayang terpental ke dalam rumah, jatuh terbanting cukup keras. Mukanya pucat pias, meringis menahan sakit pada dadanya ketika ia berusaha untuk bangkit. Hang Tiamlu tidak bertindak sampai di situ saja, ia cepat menjambak bahu si pemuda, kemudian melemparkannya keluar gerbang. Sekali lagi kau berani datang kemari untuk mengacau jiwamu tidak akan kuampuni lagi mengancam Tiamlu mendongkol. Chie San Hoat yang terbanting untuk kedua kalinya merangkak bangun. Setelah berhasil berdiri, dengan muka masih meringis ia menuding Tiamlu, katanya, monyet liar. Kau akan merasakan akibatnya berani menghina si Aoya, chuan muda, mu. Tetapi sambil mengancam begitu, pemuda itu dengan muka masih meringis telah beringsut-ingsut mundur, kemudian berlari pergi. Mendongkol sekali Tiamlu. Kalau saja ia bukan sedang dalam keadaan seperti saat itu, di mana keluarga yang tengah menghadapi ancaman bahaya yang besar, Nis Chaya akan mengejar pemuda itu dan membereskannya. Seumur hidupnya baru sekali ini dirinya dimaki orang lain dengan sebutan monyet liar. Ditutupnya pintu gerbang dan kembali ke dalam, ke ruang Tiam untuk berjaga-jaga pula di situ. Peristiwa mcungacaunya Chie San Hoat tidak jadi pembicaraan di antara orang-orang di dalam gedung yang burin, sebab mereka kembali dicekam oleh ketegangan atas ancaman bahaya maut yang belum lagi tiba. Semuanya tetap waspada dan suara yang sekecil apapun akan menyebabkan mereka terkejut dan bersiaga. Waktu beredar terus, malam telah tiba. Sunyi sekali keadaan di gedung yang buin mungkin, kalau saat itu ada seseorang menyaksikan keadaan gedung keluarga yang akan menduga bahwa gedung itu kosong dan tidak berpenghuni. Tidak terdengar suara apapun, hanya suara napas dari orang-orang yang berada di dalam gedung, mengandung ketegangan dan juga rasa khawatir. Hari semakin larut malam, Teng Kui ingin buang air kecil ke belakang. Dengan hati berdebar-debar dia pergi ke belakang. Pergi ke belakang tidak lama tiba-tiba terdengar suara teriakan Teng Kui yang keras disusul dengan munculnya Teng Kui yang berlari-lari dengan muka pucat dan tubuh menggigil keras. Yang buin, Hang Tiam Lu dan yang lainnya kaget tidak terkira oleh jeritan Teng Kui, mereka melompat ke belakang. Ketika melihat si pelayan masuk dengan keadaannya seperti itu, cepat Tiam Lu melompat ke sampingnya, mencekal lengannya. Teng Lopeh, ada apa tanyanya sambil menggoyang-goyangkan lengan pelayan tua tersebut? Teng Kui tidak bisa menyahuti, tubuhnya menggigil keras, malah kakinya yang gemetar itu lemas tidak bertanaga lagi, dia jatuh terduduk. Mulutnya terbuka seakan ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, bibirnya gemetar keras, mukanya pucat seputih kapur tembok. Tenanglah Lopeh, ada apa tanda seru desak Tiam Lu tambah khawatir. Semua orang juga mengawasi dengan hati bergelebar. Teng Kui menunjuk ke arah jurusan belakang dengan tangan menggigil keras matanya terbuka lebar-lebar. Tidak ada sepatah perkataan yang keluar dari mulutnya. Mungkin disebabkan rasa takut yang kelewatan, menyebabkan ia tidak sanggup untuk bicara. Tidak buang waktu lagi Tiam Lu meloncat ke belakang, yang Bu In mengikuti di belakangnya dengan sikap bersiap siaga. Sebelum menyusul Tiam Lu, Bu In masih sempat pesan pada Yang Lan, kau tetap jaga di sini, jangan kemana-mana. Ketika Bu In sampai di belakang, dilihatnya Tiam Lu tengah berdiri menjublek mengawasi sesuatu. Segera Bu In mengawasi ke arah tempat yang tengah dipandangi Tiam Lu, hati Bu In jadi tergoncang keras sepasang alisnya mengkerut dalam-dalam. Bu In menyaksikan pemandangan yang benar-benar menggetarkan hati, terlebih lagi waktu itu keluarganya memang tengah menghadapi ancaman bahaya, tidak mengherankan hatinya tergoncang keras. Tetapi ia tertegun sebentar, kemudian melompat mendekati Tiam Lu. Pemuda yang sore tadi, menggumam Tiam Lu waktu melihat Bu In. Bu In menghela nafas dalam-dalam. Pasti pekerjaan Bu In si Moli, menggumam Bu In. Entah apa maksudnya membinasakan pemuda itu? Sambil berkata begitu Bu In mendekati pohon tau di mana pada salah satu cabangnya terikat bergantung sesosok mayat. Dan mayat itu tergantung dengan kedua kaki terikat di atas, kepala terjungkir di bawah, kedua tangan mayat itu terjuntai ke bawah. Mayat itu tidak lain dari mayat Cie San Hoat. Pemuda yang sore tadi mengacau di depan rumah keluarga Yang. Lama Bu In berdiri tertegun di situ mengawasi mayat Cie San Hoat. Ini kesulitan baru untuk keluarga Yang, karena Cie San Hoat putra tunggal yang sangat dimanja oleh ayahnya yang juga terkenal lalim, justru mati serta mayatnya berada di dalam rumah keluarga Yang. Mendadak Bu In berseru. Selaka dan keringat dingin mengucur deras. Tubuhnya agak menggigil. Tiam Lu yang mendengar seruan Bu In, cepat-cepat melompat ke dekatnya. Belum lagi dia bertanya, Bu In sudah bilang, celaka iblis itu pasti sudah berada di sini. Kita telah meninggalkan. Mereka. Ayo cepat kembali. Oh oh oh, mudah-mudahan tidak terlambat. Tiam Lu kaget bukan main mendengar perkataan Bu In ia pun baru teringat kepada Yang Yon, Giyok Hon dan yang lainnya yang mereka tinggalkan. Dengan di antara mayat Cie San Hoat dan digantung di pohon Taui yang tumbuh di dalam rumah keluarga Yang, niscaya Bu E. Simoli memang sudah berkeliaran di dalam rumah ini. Tidak buang waktu sedetik pun, kedua orang itu segera berlari ke ruang dalam. Mereka baru bisa bernapas lega setelah melihat di situ tidak terjadi sesuatu apapun. Hanya orang-orang-orang berkumpul di situ memandang Tiam Lu berdua Bu In dengan muka pucat pias, meti mereka memancarkan kekhawatiran yang amat sangat. Mereka tadi sudah mendengar cerita Teng Kui tentang mayat yang tergantung di pohon Taui yang tumbuh di belakang rumah mereka. Teng Kui yang ketenangannya mulai pulih tadi sudah bisa menceritakan apa yang dilihatnya, yang membuat dia kaget dan takut setengah mati, sampai tidak bisa bicara saking ketakutan. Setelah diberi minum secawan air teh, barulah dia bisa menenangkan diri dan menceritakan kepada semua orang yang berkumpul di situ. Cerita Teng Kui membuat semua orang tambah khawatir. Terlebih lagi Yang Lan, yang mengkhawatirkan keselamatan Tiam Lu dan ayahnya, kalau memang dia tidak ingat bahwa orang-orang yang berada di ruang itu harus dilindungi olehnya, niscaya dia sudah menyusul ke belakang. Dia khawatir kalau-kalau ayahnya dan Tiam Lu bertemu dengan si iblis dan mendalami cedera. Tapi kalau Yang Lan menyusul juga ke belakang lalu siapa yang akan melindungi Giyok Hon dan yang lainnya? Karenanya, dengan gelisah, dia tetap bersiap siaga di situ, hanya matanya terpentang lebar dengan hati berkhawatir untuk keselamatan ayah maupun Tiam Lu. Setelah melihat kedua orang itu kembali tanpa kurang suatu apa, barulah hati Yang Lan lebih tenang. Bu In menceritakan bahwa mayat yang tergantung di pohon tau di belakang rumah mereka adalah mayat Chie San Hoat. Dan Bu In minta mereka berwaspada, karena si iblis pasti sudah berkeliaran di rumah ini. Di saat Bu In tengah bercerita begitu justru dari kejauhan di antara keheningan malam yang larut, terdengar suara petikan musik him. Suara him teteu perlahan dan samar, tapi lembut dan merdu. Hati semua orang yang berkumpul di ruang itu jadi tegang, terlebih para pelayan yang semuanya. Sudah diliputi ketakutan bukan main. Bu In memesan agar tidak seorang pun pergi memisahkan diri ke ruang lain, dengan berkumpul menjadi satu di ruang ini, berarti Bu In bertiga yang lan dan Tiam Lu lebih mudah untuk melindungi mereka. Malam semakin larut. Suara him tetap terdengar, hanya sekarang terdengar semakin dekat juga. Disusul kemudian oleh suara tertawa yang merdu. Sesosok tubuh berkelebat, dalam bentuk bayangan putih, karena sesosok tubuh itu mengenakan baju panjang yang terbuat dari sutrap putih yang halus. Rambutnya panjang terurai, wajahnya cantik. Dan dia memang tidak lain dari Liok Bielan atau si wanita iblis Bwe Simmoli. Saat itu Bwe Simmoli sudah berdiri di pekarangan depan rumah keluarga yang, tembok pekarangan yang begitu tinggi tadi mudah sekali dilompati, tubuhnya sangat ringan, bagaikan gumpalan kapas saja waktu hinggap di tanah. Di tangannya tercekal sebuah alat musik him yang berbentuk kecil. Dulu ia sudah menghancurkan alat musiknya dan ini mungkin yang baru diambil dari orang lain atau dibelinya. Tetapi, wanita iblis selihai Bwe Simmoli rasanya akan mudah sekali mengambil sesuatu yang diinginkannya dari orang lain. Muka semua orang berubah pucat, tidak terkecuali yang burin dilihatnya, Bwe Simmoli yang berdiri di hadapannya bagaikan segumpal es. Yang dingin, seorang wanita tanpa perasaan di wajahnya. Dan ia pun melihat wajah Bwe Simmoli bukanlah seraut wajah yang dikenalnya. Piamlu berdua yang lan sudah bersiap-siap dengan pedang mereka, sewaktu-waktu Bwe In mengalami ancaman di tangan Bwe Simmoli, mereka akan menerjang untuk menghadapi wanilya iblis tersebut. Yang Bwe In, apakah kau sudah siap untuk menerima hukuman? Waktu tidak banyak lagi, sebentar lagi akan menyingsing-seng fajar, merdu sekali suara Bwe Simmoli di antara keheningan malam. Tubuh Bwe In menggigil sedikit, tapi cepat ia bisa menguasai dirinya lah melangkah maju dua tindak, kemudian merangkapkan tangannya, tanyanya, maaf, siapakah Nona? Mengapa aku si tua yang Bwe In harus menerima hukuman dari Nona? Bwe In berusaha suaranya tetap tenang, walaupun agak parau dari biasanya. Wajah Bwe Simmoli tidak memperlihatkan perasaan apapun juga. Tidak terlihat sikap mengejek, marah, senang ataupun nafsu membunuh. Seraut wajah yang benar-benar lembut dan cantik, tapi dingin tanpa perasaan terpancar dari mukanya itu. Suaranya yang halus pun tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, aku diutus oleh guruku yang mulia Tioeng Goat untuk menghukum kau sekeluarga. Sekarang jawablah pertanyaanku, apakah kau sudah siap menerima hukuman? Mendengar disebut Tioeng Goat, tubuh Bwe In menggigil sedikit, kemudian memaksakan diri tertawa. Jadi, katanya, Nona murid Tio Kownio. Tanda tanya. Ya, dan guruku yang mulia perintahkan aku untuk menghukumu. Apakah Tio Kownio kini dalam keadaan sehat-sehat dan baik? Tanya Bwe In tanpa perdulikan perkataan Bwe Simmoli. Wanita iblis yang cantik jelita itu tidak memperlihatkan perasaan apapun juga pada wajahnya, hanya jari tangannya mendenting memetik salah satu talihnya. Suara itu nyaring sekali dan sangat panjang menggema di malam yang sepi itu. Yang Bu In, manusia tidak tahu diuntung, dulu kau puas karena pernah menghancurkan hati dan perasaan guruku yang mulia, katanya dengan suara tanpa perasaan. Sebetulnya kalau guruku yang mulia inginkan jiwamu di saat itu pun bisa dilakukannya, tetapi tentu kau akan mati dengan mata meramlah menunggu sampai kau menikah dan mempunyai. Anak, agarkan mengerti bagaimana perasaan harus berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi. Dulu hatimu sekeras batu, dan kau tidak berterima kasih atas kasih sayang guruku yang mulia, karenanya kau meremahkan perasaan seorang wanita. Hanya saja, guruku terlambat untuk menghukumu setelah didengarnya kau sudah menikah dan mempunyai anak, kau licin sekali bisa menyembunyikan jejakmu. Kini, aku rutus oleh guruku yang mulia mewakilinya menghukum kau sekeluarga, dan kau tidak mungkin bisa melenyapkan jejakmu. Tiga bulan yang lalu guruku baru mengetahui dari seorang kawannya bahwa sesungguhnya kau sekeluarga berada di sini. Yang buahin tersenyum pahit, katanya, dengan dulu syocia. Dulu sebetulnya hanya salah paham belaka antara aku si tua dengan gurumu. Aku tidak membutuhkan alasan-alasanmu. Aku hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh guruku yang mulia. Kedatanganku hanya untuk menghukum kau sekeluarga tanpa perlu mendengar berbagai alasanmu tetap suara B.E. Simoli Merdu, tanpa perasaan apapun juga. Dingin, bagaikan dinginnya es salah paham yang timbul antara aku dengan gurumu syocia tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan keluarga atau orang lain. Aku akan ikut. Nona pergi menemui gurumu, janganlah kau mengganggu orang lain. Aku yang akan bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah kulakukan. Walaupun tubuhku harus tercingcang hancur lulu ribuan keping, aku rela. Sudanku beritahukan tadi, bahwa kedatanganku kemari untuk melaksanakan perintah guruku yang mulia dan tidak ada tawar-menawar. Perintah guruku yang mulia itu berbunyi, Hai muridku, hukumlah manusia tidak kenal budi yang buing sekeluarga. Tidak sepotong jiwapun yang boleh lolos. Orang-orang yang memiliki hubungan dengan yang buin, harus dihukum pulatulah bunyi perintah guruku yang mulia dingin luar biasa suara Bwe Simmoli, sehingga semua orang yang mendengar perkataannya jadi tergetar hatinya. Menyaksikan ayahnya diperlakukan Bwe Simmoli seperti itu, tanpa memperoleh muka terang sedikitpun, yang lanja dinekat. Tangannya yang mencekal pedangnya kuat-kuat tergetar, menahan amarah. Dia bermaksud akan melompat ke dekat ayahnya tapi Hang Tiamlu sudah mencekal lengannya, mencegah keinginan si gadis. Jangan sumuai. Kita lihat saja dulu perkembangannya, bisik Tiamlu. Dia mencegah kenekadansi gadis, karena Tiamlu tahu benar keliahayan wanita iblis tersebut. Bahkan Tiamlu sendiri tengah ragu-ragu dan khawatir sekali, bahwa gurunya walaupun dibantu oleh yang lan dan dia. Belum tentu bisa menghadapi wanita iblis itu. Terlebih lagi racun Bwe Simmoli yang sangat luar biasa. Yang lan menggigit bibirnya, dia menuruti permintaan kakak seperguruannya. Hanya matanya merah mengawasi gusar kepada Bwe Simmoli. Yang Buhin waktu itu tersenyum kecut, katanya, Baiklah Nona, Lohau, aku si orang tua, bersedia menerima hukuman dari gurumu. Tapi, walaupun bagaimana tidak bisa kubenarkan kalau gurumu itu pun menghendaki istri dan anakku atau orang-orang yang dekat denganku harus menerima hukuman darinya. Kembali jari Bwe Simmoli memetik satu talihimnya, mendenting keras dan nyaring. Kau menolak atau menerima hukuman yang dijatuhkan pada kau sekeluarga, itu urusanmu sendiri. Kedatanganku kemari untuk menghukum kau sekeluarga dan ini perintah guruku yang mulia dan tidak bisa tidak kulakukan. Setelah berkata begitu, Bwe Simmoli memetik talihimnya memainkan sebuah lagu. Irama musik itu sangat halus dan merdu sekali, diiringi oleh nyanyian apa, yang tidak kalah merdunya. Sejuta butir air mata, tidak lebih berharga dari sebutir cinta yang abadi. Sejuta kali tangis tidak bisa menyembuhkan luka di hati. Bernyanyi sampai di situ, mendadak tangannya berkelebat. Yang Bu In menyangka dirinya diserang, ia bersiap-siap untuk menerima serangan si wanita iblis itu. Tapi ia menanti sia-sia. Tidak ada serangan. Bahkan dia mendengar pekek yang menyayat hati, ternyata Tengkwi sudah melompat-lompat berkelejatan, kemudian rubuh bergulingan di lantai, tubuhnya mengejang-ngejang, lalu kaku diam. Dia mati. Matanya mendelik, mukanya sudah berubah hitam kelabu, dari mulutnya keluar busa. Itulah kematian yang sangat mengenaskan, peristiwa itu terjadi hanya dalam beberapa detik saja, cepat luar biasa. Rupanya Bu E. Simmoli sudah membinasakan Tengkwi dengan jarum beracunnya. Bu In dan yang lainnya kaget tidak terkira, yang Bu In tertegun sejenak, kemudian meledak teriakan mengandung kemarahan. Habis kesabaran Ria, dihunus pedang Ria, melintangkan di depan dada, tubuhnya sudah melompat maju ke dekat Bu E. Simmoli, disusul oleh seruannya, semua menyingkir ke tempat lain, biar aku hadapi iblis terkutuk ini. Waktu Bu In melompat ke dekat Bu E. Simmoli, tangan wanita iblis yang cantik ini bergerak lagi. Beberapa titik sinar terang menyambar ke arah muka Bu In. Tapi Bu In sudah bersiap-siap dengan pedangnya. Melihat dirinya diserang oleh jarum-jarum yang pasti beracun itu segera memutar pedangnya untuk menghalau jarum-jarum tersebut. Sebetulnya, yang ditakuti yang Bu In adalah racun Bu E. Simmoli ini, tentang ilmu silat si wanita iblis dia tidak gentar. Usia Bu E. Simmoli yang masih demikian muda, betapapun lihainya dia, tetap yang Bu In tidak gentar. Pasti kurang latihan dan juga kurang tenaga dalamnya. Berbeda kalau memang harus menghadapi Tio Enggoat, guru wanita iblis ini. Yang perlu dijaga-jaga oleh Yang Bu In hanyalah penggunaan racun dari Bu E. Simmoli, karena memang Tio Enggoat dulu sangat lihai menggunakan racun, bahkan merupakan iblis yang sangat beracun dan paling disegani oleh semua orang dalam kalangan Kangow. Pelayan-pelayan lainnya bersama Gio Khan dan Lam Siye sudah disuruh oleh Tiam Lu agar menyingkir ke ruang belakang, lalu Tiam Lu diikuti oleh Yang Lan melompat ke dekat si wanita iblis untuk membantui Bu In. Pedang mereka menikam serentak kepada si iblis yang telengas dan kejam tidak berperasaan itu. Bu In yang sudah berhasil memunahkan sambaran jarum-jarum beracun Bu E. Simmoli, juga balas menikam dengan pedang, ilmu redang Bu In sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali, sebagai jago pedang yang sekian puluh tahun mengangkat nama besarnya dengan hanya mengandalkan pedangnya tersebut. Kini dalam keadaan terdesak seperti itu oleh ancaman si iblis yang tidak bisa diajak kompromi, ia menyerang dengan jurus yang hebat. Meta pedangnya seperti tergetar dan menjadi banyak, seakan bisa menyerang beberapa tempat di tubuh si iblis. Melihat dirinya dikepung dari tiga jurusan, Bu E. Simmoli tidak gentarlah pun tetap dengan sikapnya yang dingin tanpa perasaan apapun di wajahnya. Cuma tubuhnya seperti gumpalan kapas, ringan sekali berkelebat, dengan tangan kanan menotok pergelangan tangan Yang Lan, mempergunakan tekukan jari telunjuk karena memegang himnya, sedangkan letak him itu ditekuk masuk ke dalam ketiaknya, perut him itu menerima tikaman pedang tiamlu. Tangan kiri iblis itu menghadapi tikaman pedang Bu E. Tampaknya ia memiliki jurus yang dapat mengimbangi penyerangan Bu E. Yang mata pedangnya tergetar itu, ia melilit dengan ujung lengan jubahnya yang lebar, pedang Bu E. Simmoli seperti menerobos masuk ke dalam jubah Bu E. Simmoli dan kesempatan itu dimanfaatkan si wanita iblis untuk mencengkeram pundak Bu E. Tepatnya pada letak jalan darah Uyang Hiat. Tercekat hati Bu E. Kaget tidak terkira. Keringat dingin pun mengucur drasla kaget karena melihat kenyataan Bu E. Simmoli seperti sudah mempersiapkan jurus-jurus untuk menghadapi dan memunahkan jurus-jurus ilmu pedangnya. Rupanya guru Bu E. Simmoli, yaitu Tio Enggoat memang khusus sudah menciptakan semacam ilmu silat untuk menghadapi ilmu pedang Bu E. Untung saja tenaga dalam Bu E. Simmoli belum terlalu tinggi, coba kalau Tio Enggoat yang melakukannya, niscaya Bu E. Simmoli sudah kena dicelakai, sebab pedangnya yang menerobos masuk ke dalam lengan jubah seperti terjepit dan jari tangan lentik dari Bu E. Simmoli yang berkuku panjang mencengkeram pundaknya. Bu E. Simmoli sudah menurunkan pundaknya, masih diusahakan untuk menghindarkan cengkeraman tangan Bu E. Simmoli. Tetapi tidak urung bajunya robek dan kulit pundaknya baret oleh gorsan kuku-kuku tajam dari jari tangan lentik si wanita iblis. Mati-matian Bu E. Simmoli melompat mundur dengan langkah terhuyung, ia berhasil menarik pulang pedangnya terlepas dari jepitan jubah lengan Bu E. Simmoli. Bu E. Simmoli merasakan luka baret di pundaknya gatal luar biasa, seketika hatinya jadi khawatir. Ternyata kuku-kuku jari tangan wanita iblis itu memang mengandung racun yang ganas. Jagotua itu mengkertak giginya lah jadi nekat dan murka. Segera menerjang lagi dengan tikaman demi tikaman. Masih untung bahwa tenaga dalam Bu E. Simmoli belum sempurna dan masih satu atau dua tingkat di bawah Bu In kalau tidak niscaya sulit buat Bu In menghadapi wanita iblis yang lihai ilmu silat dan ilmu racunnya. Juga saat itu Tiamlu berdua yang lan membantu menyerang Bu E. Simmoli. Walaupun kepandaian Tiamlu berdua masih tidak cukup untuk mengimbangi kelihayan wanita iblis tersebut, sedikitnya memecahkan perhatian Bu E. Simmoli, sehingga Bu In masih sanggup menghadapi wanita iblis itu cukup baik. Bu E. Simmoli tetap tenang dan wajahnya tidak tampak perasaan apamu juga, lah melayani ketiga orang lawannya dengan ilmu silat dan sekali-sekali memergunakan racunnya. Bu In merasakan pundaknya semakin lama semakin gatal dan lenyap rasa. Dia tambah khawatir, walaupun si iblis tidak bisa berhasil merubuhkannya dalam waktu singkat, poh racun yang sudah mengendap di dalam tubuhnya akan bekerja semakin ganas. Jika rasa gatal dan baal itu sudah sampai ke dada celakalah Bu In. Karena itu, mati-matian Bu In mengeluarkan jurus-jurus simpanannya menyerang dasyat kepada Bu E. Simmoli. Waktu pertempuran tengah berlangsung, di ruang belakang para pelayan sedang ketakutan. Ada di antara mereka yang menangis karena kematian Tengkui, yang mayatnya masih menggelepak di ruang Tia, tidak bisa mereka bawa. Tadi Tiamlu sudah berpesan, agar tidak seorangpun yang menyentuh mayat Tengkui, yang mati ke racunan. Yang bisa mencelakai orang lain yang menyentuh mayat beracun tersebut. Lam Sye memeluki Giyok Hon, takutnya bukan main. Dia khawatir wanita iblis yang memang diketahuinya sangat kejam itu, tidak bisa dihadapi oleh Bu In bertiga, lalu membinasakan mereka semua. Dia pernah menyaksikannya betapa Tiamlu sangat mudah dirubuhkan oleh Bu E. Simmoli dan tertolong disebabkan kenekatan Giyok Hon pada beberapa hari yang lalu. Giyok Hon juga tampak gelisah. Suatu saat, ia merontak melepaskan diri dari pelukan Lam Sye. Paman Lam, mengapa Cie-Cie itu masih saja jahat dan kejam? Tanya si bocah tidak mengerti. Bukankah dia bilang tidak akan melakukan kejahatan lagi dan juga sudah pergi tidak mengikuti kita? Namun sekarang mengapa ia datang kemari lagi? Lam Sye menekan rasa khawatir dan takutnya, menghela nafas dalam-dalam guna melapangkan dadanya, barulah kemudian menjawab pertanyaan majikan kecilnya, wanita itu seorang penjahat yang sangat kejam, ia senang membunuh tanpa mengenal kasihan. Mudah-mudahan saja yang To'aya dan Hang Lopahmu bisa menghadapinya. Kalau memang dia sangat jahat, biarlah aku pergi menemuinya dan memakinya kata Giyok Han bersemangat. Apa tubuh Lam Sye menggigil? Oh oh, Syaoya, jangan bergurau wanita itu sejahat iblis dan jangan main-main dengannya. Lebih baik kita diam di sini saja, biar Paman Hang dan Yang To'aya yang membereskannya. Aku tidak takut, Paman Lem, bukankah dulupun dia tidak marah kepadaku, waktu kemaki-maki. Mungkin dia mau pergi kalau kutemui dan meminta kepadanya agar tidak mengganggu kita dan keluarga yang kongkong, kakek yang. Lam Sye menggelengkan kepalanya berulang kali dengan gugup, dia memeluki lagi majikan kecilnya. Jangan Syaoya, dengarlah kata-kata Paman janganlah membantah. Demi keselamatan Syaoya, mendadak Giyok Han mendorong dada Lam Sye, dengan sepasang alis yang bentuknya sangat bagus itu mengerut dalam-dalam, dan sikap yang gagah serta dada membusung. Bocah itu bilang, Paman Lem, sekali lagi ku dengar Paman Lem terlalu mementingkan diri sendiri seperti itu, aku tidak mau dekat-dekat dengan kau lagi. Lihatlah, yang kongkong, yang Cie Cie dan Paman Hang sedang menghadapi bahaya, mereka mempertaruhkan jiwa. Dengan gagah berani. Semua itu dilakukan mereka demi siapa? Untuk kita. Sekarang mengapa di saat mereka terancam bahaya kita malah bersembunyi dan berpeluk tangan saja? Bukankah sikap seperti itu merupakan sikap pengecut yang tidak tahu malu? Tanda tanya. Lem Sye jadi bingung, sampai dia mau menangis tidak bisa mau tertawa pun tidak bisa. Sulit buat dia menjelaskan kepada Giyok Han, bahwa bahaya yang tengah berada di depan mata adalah bahaya yang sangat mengerikan dan merupakan ancaman maut yang menakutkan. Dia coba memegang tangan Giyok Han, tapi Giyok Han menepis tangan Lem Sye, dengan gagah si bocah bilang, Aku akan pergi menemui wanita jahat itu, Paman Lem jangan coba-coba menahanku, kata Giyok Han dengan suara yang nyaring. Pelayan-pelayan lain jadi kebingungan juga dan coba membujuknya. Lem Sye bingung luar biasa, sampai dia tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan Giyok Han, manggut-manggutkan kepalanya menangis keras. Siawya, oh oh oh, Siawya, biarlah aku situa Lem Sye yang mati di tangan iblis itu. Biarpun harus mati seratus kali, aku masih rela. Tetapi, aku mohon agar Siawya tidak keluar untuk menempuh bahaya serak suara Lem Sye di antara isak tangisnya. Giyok Han tertegun, tapi cepat dia bilang, Dengan sikap seperti sekarang ini Paman Lem, bukankah sama saja kita terlalu mementingkan diri sendiri? Untuk apa kita hidup terus, kalau besok-besok kita harus menerima ejekan sebagai manusia tidak berbudi yang tidak tahu berterima kasih, terlalu mementingkan diri sendiri sampai menyaksikan penolong yang pernah menyelamatkan jiwa kita tengah terancam bahaya tetap saja kita berpeluk tangan waktu berkata begitu, nyaring suara Giyok Han. Masih kecil bocah itu, tapi sikapnya gagah luar biasa. Dan Lem Sye dengan air mati bercucuran membasahi pipinya tertegun mengawasi bingung pada bocah tersebut. Di dalam hati ia berpikir betapa sama sifat dan tabiat Giyok Han dengan ayahnya, General Giyok Han yang memiliki adat serta sikap keras menghadapi kecurangan maupun perbuatan tercelak. Tampaknya Giyok Han walaupun masih kecil, memang memiliki warisan sifat dan adat ayahnya. Berani dan keras kepala untuk membela kebenaran. Peiapi, tahukah Giyok Han betapa seluruh jiwa di dalam rumah keluarga yang sebetulnya tengah terancam, kematian di tangan Bwee Simoli? Tahukah Giyok Han betapa berbahayanya Bwee Simoli? Dan apa yang bisa dilakukan Giyok Han untuk menghadapi wanita iblis yang kejam dan telengas itu, walaupun memang ia memiliki jiwa yang luhur dan mulia ingin membela Hang Tiamlu bertiga yang Buin dan Yang Lan? Bukankah? Sekali saja Bwee Simoli mengayunkan tangannya. Giyok Han akan terbinasa. Karena bingung dan panik, akhirnya Lem Sye cuma bisa menangis sesenggukan sambil memeluki kaki Giyok Han. Yang Hujin istri Yang Buin, juga membujuk agar Giyok Han tidak keluar, karena sangat berbahaya. Giyok Han menghela nafas. Dia memegang pundak Lan Sye, pengasuh setia itu. Paman Lem, katanya, maafkan Han Sye karena sudah melontarkan kata-kata yang mungkin menyinggung atau melukai hati Paman Lem. Mendengar perkataan Giyok Han, bukannya berhenti dari tangisnya, malah Lem Sye semakin keras dalam isak tangisnya. Memeluk majikan kecilnya itu. Tidak Syaoya tidak ada kata-kata Syaoya yang membuat Paman kecewa. Paman cuma teringat kepada Goan Sye. Tanda petik. Mendengar disebut tentang ayahnya, Giyok Han juga jadi mengucurkan air matanya menangis. Tapi cuma sebentar, karena dia seperti kaget teringat sesuatu dan menyusut air matanya. Dengan muka masih basah oleh air matu si bocah bilang, tidak. Kita tidak boleh menangis seperti anak kecil. Semua orang yang berada di ruang itu, termasuk Yang Hujin, jadi merasa lucu melihat lagak dan mendengar kata-kata Giyok Han. Dia bilang tidak. Boleh menangis seperti anak kecil, padahal Giyok Han sendiri adalah seorang bocah. Dan itu adalah didikan dari ayahnya, General Giyok Han, yang selalu memberitahukan Giyok Han, bahwa seorang kuncu, manusia sejati dan mulia, tidak boleh menangis. Hal itu selalu diungkapkan jika Giyok Han dulu-dulu menangis disebabkan oleh sesuatu, atau menginginkan sesuatu yang tidak diperolehnya, ataupun terjatuh. Dan kata-kata itu demikian meresapnya ke dalam hatinya, sehingga tadi tanpa disadarinya ia pun bilang seperti itu, padahal dia sendiri memang masih seorang bocah. Tetapi walaupun sikap Giyok Han lucu, tidak seorang pun bisa tertawa, mereka tetap dicekam ketegangan Giyok Han pun sudah bilang lagi. Titik. Paman Lem, izinkanlah Han Jie keluar. Sebentar saja percayalah. Han Jie tidak akan mengalami apa-apa, Han Jie cuma ingin berusaha menolong Paman Hang, Yang Kong Kong dan Yang Chie Chie. Kalau memang sekarang Han Jie tidak keluar untuk membantui mereka dan mereka mengalami bahaya di tangan wanita itu, sampai kapampun juga Han Jie pasti menyesal terus-menerus tanpa ada gunanya. Lam Jie yang sangat kebingungan tidak bisa menjawab, hanya mengawasi Yang Hujain dan yang lainnya seakan minta bantuan mereka untuk membujuk Giyok Han, air mat mengucur terus dan membasai pipi orang tua itu. Yang lainnya membujuk Giyok Han agar mau menuruti permintaan Lam Jie, agar tidak keluar. Namun Giyok Han menggeleng tetap ingin keluar, walaupun Yang Hujain telah membujuknya. Walaupun bagaimana Han Jie harus membantui mereka. Sebetulnya para pelayan keluarga yang itu ada yang ingin bertanya kepada Giyok Han, saking kewalahannya melihat sikap si bocah, kalau Giyok Han keluar, apa yang bisa dilakukannya dengan usia masih kecil dan tidak memiliki kepandayan apa-apa? Bukankah itu hanya mencari mati saja? Tapi mereka tidak berani berkata seperti itu, kuatir si bocah jadi ngambek. Akhirnya Lam Jie kewalahan dan tidak memiliki jalan lain untuk membujuk Giyok Han. Dia menghapus air matanya. Baiklah, katanya, marilah kita berdua keluar untuk menemui wanita jahat itu, siau ya. Alis Giyok Han mengkerut. Paman Lam tidak usah ikut, kalau memang wanita jahat itu ingin turunkan tangan jahat, biarlah aku saja. Paman Lam jangan sampai ikut terseret menjadi susah. Paman Lam diam saja di sini kata si bocah. Lam Jie menggeleng, menghapus lagi air matu yang masih mengucur. Siau ya, jika memang ada yang harus mati, biarlah Paman Lam yang mati, kata pengasuh yang setia itu. Walaupun harus menerima kematian ratusan kali, Paman rela asal Kongcu bisa terlindung selamat, dengan bahagia nantinya. Paman hanya inginkan siau ya selalu sehat dan bahagia, itu pun sudah membuat Paman akan bahagia. Mari, siau ya keluar bersama Paman. Terharu hati si bocah melihat kesetiaan pengasuh tua ini. Dia memeluk Paman Lamnya dan menangis terisak-isak. Paman, entah berapa banyak penderitaan yang Paman Lam karena membela dan menyelamatkan Han Jie, kata Gio Han terisak dengan tangisnya. Entah bagaimana Han Jie harus membalas budi kebaikan Paman? Yang lainnya juga terharu melihat peristiwa tersebut, di mana Lam Jie sambil merangkul majikan kecilnya juga menangis terisak-isak. Mereka jadi ikut menitikan air mata. Yang Hujin ikut terharulah melihat, betapa mulia dan luhurnya jiwa dan hati Gio Han, yang tetap memaksa ingin keluar untuk membantui Yang Buin, Yang Lan dan Hang Tiam Lu, walaupun bocah itu masih terlalu kecil dan tidak bisa apa-apa. Tidak percuma tampaknya Gio Han sebagai putra jenderal besar Gio Khoo. Mendadak Gio Han berseru, oh oh, Han Jie lupa lagi. Kita mana boleh menangis seperti ini, seperti anak kecil saja titik. Dia menyusut air matanya. Justru kita harus cepat-cepat keluar untuk membantui Yang Kong Kong bertiga. Gio Han keluar didampingi Lam Jie. Mereka melihat Yang Buin bertiga tengah kewalahan menghadapi Bwe Simoli yang sambil berkelebat ke sana kemari menghadapi setiap desakan ketiga orang lawannya, sepasang tangannya bergerak tidak hentinya seperti orang sedang menambur sesuatu. Ratusan batang jarum beracunnya menyambar ke sana kemari membuat ketiga orang lawannya kewalahan. Memang kalau bicara soal kepandaya ilmu silat, Yang Buin tidak gentar menghadapi Bwe Simoli, namun, sekarang ia menghadapi wanita iblis yang pandai sekali mempergunakan racun. Apalagi dia tadi sudah terkena cengkerman kuku-kuku jari tangan Bwe Simoli yang beracun, di mana pundaknya dirasakan semakin lama semakin baal, mengurangi leluasa bergeraknya. Setiap serangannya jadi agak lambat, tidak selincah sebelumnya. Hang Tiamlu dan Yang Lan melihat keadaan orang tua itu, semakin khawatir. Bahkan saat itu karena nekat, Tiamlu tahu-tahu menubruk Bwe Simoli dengan pedangnya, lah ingin melindungi. Gurunya yang tengah kewalahan menghalau hujan jarum-jarum beracun. Tetapi tidak disangka-sangka lengan baju wanita iblis itu mengibas ke arah muka Tiamlu, tersebar bubuk putih sangat halus, dan Tiamlu mencium harum semerbak yang dalam sekejap mat membuat pandangan matanya berkunang-kunang, tubuhnya lemas, tenaganya lenyap, lututnya lungelai seakan tidak memiliki tenaga lagi rubuh ambruk di tanah. Yang Lan menjerit kaget dan cepat-cepat menerjang dengan beberapa kali tikaman pedangnya kepada Bwe Simoli, begitu juga Yang Bu In yang kaget tidak terkira waktu melihat keadaan muridnya, ia sebetulnya sedang sibuk menghalau hujan jarum-jarum beracun dengan putaran pedangnya, karena kaget maka gerakannya tertunda jadi perlahan selama satu detik, tetapi itu menyebabkan dia menerima bahaya. Dua batang jarum menerobos masuk dan menancap di lengan kiri serta dada kiri. Tubuh Yang Bu In terhuyung mundur, mukanya pucat. Mati-matian jago tua itu mengempos lumekangnya, dengan tenaga dalamnya berusaha untuk mendorong dan mencegah racun bekerja di tubuhnya. Dia berhasil, racun tidak menjalar luas dari lukanya, tetapi ganasnya racun itu membuat tenaga Yang Bu In berkurang banyak, belum lagi untuk mengerahkan tenaga dalamnya. Bue Simmoli tanpa memperlihatkan perasaan apapun di wajahnya, menjepit pedang Yang Lan, dia coba merampasnya. Tapi Yang Lan yang nekat tidak perdulikan bahaya, dia meneruskan tikamannya. Dan Bue Simmoli terkesiap waktu mata pedang tetap meluncur akan menikam dadanya. Ih, dia berseru dan batal menjepit pedang si gadis, melompat ke samping buat menghindarkan diri. Yang Lan yang sudah nekat hendak menyerang lagi, tapi waktu itu terdengar suara teriakan, perempuan busuk, berhenti disusul oleh Giyok Han yang menghampiri ke dekat Bue Simmoli dan dekat sekali bocah itu memeluk tubuhnya. Lam Sye kaget tidak terkira, dia ingin mencegah, tapi tidak keburu. Dan semangat pengasuh setia itu serasa terbang meninggalkan raganya melihat majikan kecilnya begitu nekat telah memeluk Bue Simmoli. Bue Simmoli waktu menyingkir dari tikaman pedang Yang Lan, sebetulnya sudah mempersiapkan jarum-jarum beracunnya hendak balas menyerang kepada Yang Lan. Tetapi dia jadi kaget tidak terkira tubuhnya tahu-tahu dipeluk oleh Giyok Han. Dan, untuk beberapa detik dia seperti lingelung hilang ingatan, pikirannya jadi melayang-layang. Namun akhirnya Bue Simmoli bisa menguasai diri, bentaknya, kau lagi bocah. Ayo lepaskan.